Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Menjelang peringatan hari ulang tahun kembarikan Republik Indonesia ke-78, Wakil Presiden Gai Haji Maruf Amin mengadiri kegiatan perlepasan ekspor sejumlah komoditas pertanian senilai Rp12,45 triliun ke 176 negara. Komoditas yang dilepas pada acara bertajuk Merdeka Ekspor tersebut diantaranya berupa buah durian, jahe, susu, dan telur di Pelabuhan Tanjung Peruk Jalan Raya Pelabuhan No. 9 Jakarta Utara. Pada kesempatan tersebut, Wakil Presiden menyampaikan rasa syukurnya atas terlaksananya kegiatan pelepasan produk ekspor pada hari itu. Sebab hal ini menandakan bahwa komoditas pertanian yang dimiliki Indonesia memiliki kualitas yang bagus dan layak untuk diterima pasar global. Oleh karena itu, Wakil Presiden pun memberikan apresiasi atas kinerja Kementerian Pertanian yang telah melakukan pendampingan berupa bimbingan teknis dan percepatan pelayanan sehingga akselerasi ekspor pertanian dapat terwujud. Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada para petani, pelaku usaha, juga seluruh stakeholder terkait lainnya di bidang pertanian. Wakil Presiden berharap pendampingan dan kolaborasi antar stakeholder ini dapat terus ditingkatkan sehingga petani dapat meningkatkan kapasitasnya untuk menghasilkan berbagai komoditas pertanian yang berkualitas dan berorientasi ekspor. Kedepan Wakil Presiden pun meminta agar produk ekspor pertanian dapat didominasi dengan produk hilir siap pakai yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Salah satunya melalui produk-produk yang dimiliki dan diproduksi oleh UMKM dan SDM Pertanian. Telah diberikan penghargaan adik karya pembangunan pertanian sebagai wujud apresiasi atas darmabakti para pemangku kepentingan dalam memajukan sektor pertanian. Juga sebagai pengingat bahwa gempuran pandemi tidak serta-merta mematikan sektor ini, tapi membuatnya tetap bertahan dan makin berjaya. Patut kita syukuri, selain menyediakan pangan bagi rakyat Indonesia, beberapa komoditas unggulan juga dapat memasuk pasar ekspor ke berbagai negara tetangga. Saya menerima laporan, volume ekspor pertanian telah mencapai 21,2 juta ton hingga Juni 2023 menurut data BPS. Dan pertumbuhan sektor pertanian masih harus terus didorong agar kembali normal seperti para pandemi bahkan lebih baik lagi. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dicermati bersama. Pertama, ekspor komoditas pertanian saat ini masih didominasi oleh subsektor perkebunan, terutama kelapa sawit. Saya minta terus tingkatkan produksi subsektor peternakan, hortikultura, dan tanaman pangan. Kita juga punya beragam produk ekspor potensial seperti porang, magot, dan sebagainya. Optimalkan program gerakan tiga kali ekspor pertanian secara sinergis dan kolaboratif. Kedua ekspor produk pertanian tidak harus dalam volume besar, tapi nilai tambahnya harus terus ditingkatkan. Dalam banyak kesempatan, saya selalu ingatkan untuk melakukan hilirisasi. Hilirisasi pertanian ini menjadi penting. Olah dahulu produk-produk pertanian baru diekspor. Jadi kita melakukan hilirisasi, tidak hanya tambang, tapi juga produk pertanian harus kita hilirisasi. Kita harus selalu cedik mengambil setiap peluang, gerakan potensi besar UMKM, dan tingkatkan gerakan potensi besar UMKM, dan tingkatkan kompetensi SDM pertanian, khususnya para petani milenial di seluruh pelosok negeri. Saya menyebutnya, para pegiat pertanian ini sebagai mujahid pertanian, pejuang-pejuang pertanian. Dukung dan damping UMKM maupun SDM pertanian, agar lebih memahami persyaratan alur serta proses dalam kegiatan ekfor komoditas pertanian. Dorong tiap daerah agar terus mengembangkan produk unggulan berkualitas ekfor, menumbuhkan ekfor terbaru, dan menambah mitra dagang luar negeri melalui kerjasama bilateral dengan dibantu oleh perwakilan RI di luar negeri. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menyebut kegiatan ini merupakan bukti bahwa sektor pertanian sangat strategis dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. Ia mengatakan pihaknya secara konsisten melakukan pemilihan UMKM produk pertanian sehingga bisa bersaing di pasar global. Ia juga menegaskan meski ekspor terus diupayakan meningkat, ketersediaan pangan dalam negeri menjadi hal utama yang harus dipastikan. Meski ada ancaman El Nino, dirinya mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah agar ketersediaan pangan strategis tetap terjaga. Sebagai informasi, melalui pendampingan dan pelayanan yang selama ini dilakukan kementan, ekspor pertanian terbukti meningkat signifikan, meski pandemi disertai dengan ketegangan politik yang terjadi di sejumlah negara. Tahun 2020 ekspor pertanian mampu mencapai 451,77 triliun rupiah, meningkat 15,79 persen, dibandingkan tahun 2019 yang hanya mencapai 390,16 triliun rupiah. Begitupun di tahun 2021 ekspor pertanian tercatat mencapai 616,35 triliun rupiah, meningkat 36,43 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 ekspor pertanian mencapai 658,18 triliun rupiah, meningkat 6,79 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini ekspor pertanian juga diprediksi meningkat, realisasinya ekspor pertanian periode Januari sampai Juni 2023 tercatat telah mencapai 260,33 triliun rupiah. Angka ini optimis akan terus meningkat. Tim LGN Media melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!